Intro Salam Saudara, Salam Sejahtera Kita kembali mengikuti Abang Kita masuk episode 1068 Saya sudah menggunakan Pak Yehuda Mari Pak Yehuda Baik Pak, ini dari seorang pria Tidak menyebutkan usianya dan alamat tinggalnya Tapi statusnya sudah menikah Mohon bantuannya untuk jawab Dan apa yang harus saya lakukan Supaya masalah rumah tangga saya pulih Saya dan istri mengalami titik terendah Dan kritis saat ini tentang hubungan kami Istri menuduh saya NPD Narcissistic Personality Disorder Namun saya menemukan beberapa tanda Dialah yang NPD Dan saya mengalah terus Istri saya memaksa saya untuk Mengaku NPD, saya iakan saja Sesuai pemahaman dia Dari TikTok dan pengertian dia Saya dituduh, dihakimi Saya yang dihajar atau KDRT Dan dia merasa dia korban NPD Dari saya bertahun-tahun Masalah terus bertambah berat Semenjak Maret Saya dipensiunkan dari kantor Dan belum dapat kerja yang bagus gajinya Dengan posisi belum punya rumah sendiri Dan hanya dapat sedikit uang pesangon Sekitar sejumlah sekian 200 juta Oh iya, 200 juta rupiah Sudah dipakai 45 juta untuk sewa 2 tahun rumah Kemudian 50 juta buat modal istri Usaha APK Sisanya semua saya serahkan ke dia Sejak awal pernikahan Saya merasakan atau melihat Ada yang aneh dari emosinya Yang tidak terkendali Namun karena saya selalu pikir positif Polos dan sabar Mau membuktikan cinta yang tulus Saya mengalah terus Dan menyerahkan semua gaji Untuk dikelola olehnya Biar dia percaya dan happy Akan cinta saya Namun ternyata Dia lulusan ekonomi atau manajemen Belum tentu bisa atur uang Karena saya lihat Dia tidak bisa menabung Saya coba menabung sendiri Ketika pindah kerja Saya membohongi gaji saya Biar saya bisa menabung Namun setahun kemudian Ketahuan dan habislah riwayat saya Dia terus simpan hati yang terluka Dendam Kecewa Dan sampai sekarang Tidak bisa memaafkan Dan selalu ngamuk-ngamuk amarahnya Selama hampir 30 tahun kerja Tidak ada 1 sen pun Yang bisa dia tabung KPR Rumah hanya untuk dijual Tahun kedua, ketiga, atau keempat Selalu berwisata Setiap minggu dan tanggal merah Sehingga uang tidak terkumpul Namun saya yang disalahkan Dan dihakimi Belum bisa sediakan rumah Dan aset berharga Sampai saat ini Usia pernikahan kami Sudah hampir 30 tahun Kasian anak-anak kami Selalu melihat teriakan Dan marahnya Yang sangat ekstrim Meludah Teriak Mencakar Tiba-tiba menyerang kepada saya Di hadapan anak-anak Dan bahkan saya dipermalukan Di grup dan Whatsapp Manager Whatsapp Whatsapp manager Oh iya Whatsapp manager Serta teman-teman saya di kantor Jadi Whatsapp manager Yang hanya manager Yang mau baca mestinya Terus Saya sampai malu Menghubungi teman-teman lagi Karena saya dikatain Laki-laki seperti Maki-laki 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 Tidak bertanggung jawab Terhadap istri Anak Dan kerja sembrono Sampai saya dipensiunkan Di usia 55 tahun Padahal dia yang halang-halangi Ketika saya mau kerja Di hari Sabtu Minggu Sabtu sampai Minggu Karena banyak orderan Dan pulang agak malam Pasti selalu ribut Padahal saya mau Berdedikasi dan kerja keras Saya mohon didoalkan Dan diberi solusi Apa yang harus saya lakukan Karena saya serba terbatas Untuk bergerak Handphone selalu ditahan Dan dicek Kalau saya telepon pendeta Atau keluarga Karena dilarang Saya hampir menyerah Dan meminta Tuhan Ambil nyawa saya Kalau sudah layak Karena tidak kuat Dan putus asa Terima kasih Salam Istri mu itu sakit jiwa Jahat lagi Ini sakit jiwa Dan jahat Egois Latar belakangnya Pasti rusak Dari keluarga yang rusak Ini sulit loh Coba Minta tolong Nomor teleponnya Atau bagaimana Kita bisa berkomunikasi Supaya dia kasih Nomor telepon orang Nanti kita hubungi dia Ini mesti didampingi Ini Ini kasihan Tapi saran saya Kepada kamu begini Kamu ikut doa pagi Jam 5 WIB Ikuti terus Terut ID Kamu akan ditolong Tuhan Pada waktunya Biar Tuhan yang menolong Tuhan bisa menyelesaikan Dalam waktu Singkat dan mudah Jika Tuhan mau Istri mu meninggal Misalnya Selesai semua Tapi kalau itu Belum terjadi Berarti memang Tuhan mengizinkan Kamu mengalami hal ini Supaya kamu Bisa dipersiapkan Masuk langit baru Dan bumi baru Kondisi manusia Seperti Anda Pak Itu kondisi yang Kondusif Untuk dibawa Ke langit baru Bumi baru Ayo Selamat berjuang Kita akhiri Sisa umur hidup kita Untuk mencari Tuhan saja Keadaan saya Sangat baik Bertolak belakang Dari keadaan Anda Tetapi saya tidak Menganggap keadaan saya ini Keadaan yang Saya nikmati Sampai saya lupa Langit baru Bumi baru Saya tidak menganggap Ini sebagai Kenyamanan Dan saya fokus Langit baru Bumi baru Sebenarnya sulit Karena dengan Keadaan nyaman ini Saya bisa menikmati hidup Tapi saya memilih Untuk mencari Tuhan Kurbankan semua Untuk Tuhan Dan rindukan Langit baru Bumi baru Tuhan memberkati Amin Berikutnya dari Seorang wanita Ibu rumah tangga Tidak menginformasikan Umur dan alamatnya Shalom Pak Pendeta Erasus Saya mau bertanya Allah kita adalah Allah Israel Allah menciptakan Manusia pertama Yaitu Adam dan Hawa Apakah mereka Adam dan Hawa ini Adalah orang Israel Oh bukan Karena orang Israel Ada setelah Zaman Yaakub Yaakub punya 12 anak Nah itulah Orang bangsa Israel Terus Berarti kita semua manusia Di dunia ini Adalah keturunan Adam Yang berdarah Israel Tidak Berdarah macam-macam Ada Semham dan Yafet Ya Tetapi kalau kita Beriman kepada Yehova Yahweh maksud saya Melalui Yesus Kristus Kita menjadi Israel Rohani Jadi keturunan Abraham Saratnya harus punya iman Seperti Abraham Nah bagaimana itu Dengarkan Kutbah seber Ulang-ulang Menyinggung hal ini Cukup jelas ya Teruskan Terima kasih penjelasannya Tuhan Yesus Pertanyaan berikutnya Dari seorang Ini fotonya pria Tapi tulisannya wanita Ini wanita Oh ya wanita maaf Oh ya yang ditampilkan Foto suaminya Dari seorang wanita Usia 38 tahun Menikah memiliki Dua orang anak Tinggal di DKI Jakarta Saya tidak bacakan dulu Ini Pak Keterangan selanjutnya Shalom Oh tapi Saya jemaat Bapak Bapak dari SMP Jadi saya sebutkan Jemaat KSKI ya Pak Dan saya pun dibaptis Sama Bapak Eras Iya Pak saya mau curhat Awal cerita pacar saya Yang jadi suami sekarang Dulu setiap kali Saya marah dan ngambek Dia atau suami Tidak pernah marah Pak Ketika saya menikah Saya kaget bahwa Suami saya sangat temperamental Jika marah Bisa memukul mulut Dan kepalanya sendiri Sampai berdarah ke tembok Untuk hal-hal kecil Awal menikah Saya kaget Pak Panik dan gugup Ketakutan melihat tingkahnya Sekarang penikahan saya Sudah 14 tahun Dan saya masih bertahan Mertua saya Waktu saya tinggal di rumah Waktu awal menikah Suruh saya mencuci baju Sampai larut malam Yang mana saya pulang dari kantor Sudah capek Dan harus angkat pakaian Untuk dijemur ke atas Sendiri tanpa bantuan suami Mertua suka buat drama Kalau dia masak Saya tidak makan Dia akan menangis Dan menceritakan ke anaknya Atau suami saya Dan papa mertua saya Sehingga mereka Ikut membenci saya Karena saya tidak tahan Di perlakuan seperti itu Saya kabur Pak Menangis di jalan Hampir mau bunuh diri Waktu itu saya lagi hamil Singkat cerita Anak saya keguguran Karena mental saya tertekan Saya menangis Teriak sama Tuhan Akhirnya saya mencicil Sebuah rumah Pak Kemudian mertua saya datang Ketika rumah saya kotor Mertua menghina saya Dan memarahi saya Dan dia bilang bahwa Anak laki-laki Anaknya Tidak boleh pegang Urusan pekerjaan rumah Sekalipun Tidak boleh mencuci piring Mengepel dan lain-lain Semua saya yang kerjakan sendiri Sembari saya kerja di kantor Dan bahkan begadang Buat anak Juga saya sendirian yang kerjakan Dalam kurung alasan mertua Bahwa suami saya kerja di kantor Kasian jika dibangunkan malam-malam Untuk buat susu Ketika suami saya Suka maki-maki kasar Mengucapkan binatang Ke saya Saya coba bicara dengan Papa mertua Malahan Papa mertua bilang Bagus kamu tidak dipukul Mama mertuamu saja Saya tendang Dan dia Papa mertua Lari ke atas Sambil menunjuk istrinya Mendengar pernyataan itu Saya kaget Pak Kemudian saya jual rumah saya Dan tidak kasih tahu mertua Dimana saya tinggal sekarang Tapi dia selalu tanya Ke cucu saya Kemana saya tinggal Saya pernah berdengar Hebat sebelumnya Pak Dan mengatakan ke mama mertua saya Bahwa dia terlalu ikut campur Urusan saya Bahkan urusan ranjang Keuangan dan lain-lain Dia mau tahu semua Papa mertua saya dengan mata marah Mengatakan mau membunuh saya Tebas leher saya Sekarang suami saya juga Setiap ada pertemuan keluarga saya Dia menghindar dan tidak mau Menyapa sama sekali ke keluarga saya Padahal keluarga saya Tidak pernah jahatin dia Rasanya saya mau pisah Pak Apakah Apalagi kalau suami saya tantrum Dia suka memukul dirinya ke tembok Dan mau bunuh diri Di depan anak saya Hingga anak saya Teriak-teriak nangis Ketakutan dan gementar Apa yang harus saya lakukan Pak Keluarga suami Suka menghubungi suami Untuk ajak ketemuan Makan bersama Terkadang anak saya Dikorek-korek Tinggal di mana Apakah sebaiknya Saya pisah rumah Pak Bercerai dan hidup Membesarkan kedua anak saya Karena keluarga suami Suka menghina saya Kondisi saat ini Saya tidak bekerja Hanya mengurus rumah dan anak Karena suami berkata Dia tidak ingin Anak-anak dititip ke mertua Dan kasihan anak-anak Ditinggal sendirian di rumah Apakah suami saya Boleh dijadwalkan Pelepasan Mengingat mertua saya Suka main dukun Dan anak saya Pernah dikasih minuman Dari dukun Ketika masih kecil Dan waktu sakit Saya mohon bantuannya Terima kasih Ini cuma SKI Jatuhkan untuk Pelepasan Gila ya Hidup ini Benar-benar tragis Ini mertuanya Saya tebas Mama mertuamu Saya tendang Sakit jiwa semua Makanya Suami dari perempuan ini Begitu Tantrum itu Menyiksa diri Istilahnya apa Menyiksa diri itu Tantrum Selain itu Ada istilah lagi Apa ya Dia membetul-betulkan Kepala Ya orang tuanya Begini Tapi karena Sudah menjadi suamimu Kamu harus setia ya Karena anak-anakmu Membutuhkan papanya Tapi papanya Ini harus kita layani Harus dijadwalkan Untuk pelepasan Dan saat itu Saya bisa melihat Apa sebenarnya Yang terjadi Dalam keluarga ini Sementara Jangan Ini Jangan Jangan cerai Jangan Lalu Tetap Kalau kamu tidak mau dikenal Di mana rumahmu Tetap saja Tapi kalau Mertua sampai Mengancam Dan ada buktinya Kamu perkarakan Dengan baik Artinya Harus diingatkan Bahwa itu melanggar Hukum Saya akan melindungi kamu Apalagi kamu cuma KSKI Saya akan kirim Pengacara yang berani Gitu ya Karena kamu Anak rohani saya Kamu jemaat KSKI Rehobot lagi Saya jadi orang tuamu Saya akan berdiri Di sampingmu Atau di depan kamu Sedih saya baca ini Benar-benar keluarga gila Kalau benar-benar Begini itu Gila sekali Oke Saya kira itu saja dulu Cuma senang saya adalah Kamu sudah tidak bekerja Suamimu bekerja Supaya kamu jaga anak-anak Suamimu sadar Kalau ini di rumah mertua Bisa ada karuan Itu Suamimu di pihak kamu Teruskan Selanjutnya dari seorang pria Usia 30 tahun Single tinggal di Jakarta Jemaat Sebab tidak perlu Tahu Terus Lalu apakah skill Atau kompetensi Yang kita punya selama di bumi Misalnya bermusik Pengajar Atau dosen Dan lain-lain Di langit baru Bumi baru nanti Akan tetap sama Yang ini saya jawab Tetap sama Kemungkinan tetap sama Sehingga kita tidak akan Memiliki kompetensi Yang tidak kita miliki di bumi Atau semua masih misteri ya Pak Tidak Yang ini tidak misteri Saya percaya yang ini Tetap akan berlanjut Di kegakang Nah Nah hebatnya di kegakalan itu Semua potensi yang ada Akan saling melengkapi Jadi semua akan bahagia Oke teruskan Pertanyaan berikutnya Dari seorang wanita Usia 39 tahun Tinggal di Jakarta Jemaat dari satu gereja Karismatik Pak kalau ada orang tua Yang bilang ke anaknya Nih kamu cuci baju Atau celana yang kamu bisa Terus begitu kita lakukan Dia malah bilang Eh ini baju atau celana Gue Biar gue yang nyuci Bagaimana cara menghadapinya Tolong ya doakan mama saya Yang kadang bilang ke anaknya Mau kerja gak lu Begitu kita lakukan Dia malah bilang Ngapain lu nyapu Ngepel Lap-lap Tiap hari Ini yang sakit mamanya Atau kamu yang nanya Nggak jelas juga ya Oke Kamu sendiri kayaknya Punya masalah keciwaan Kamu sendiri Punya masalah keciwaan Mesti dilayani pribadi Dia jemaat siapa Jemaat ini lah Nggak jelas Oh jemaat lainnya Coba kamu datang ke kerja kamu Kamu beritahu hal ini Kamu membutuhkan pendampingan Karena saya lihat kerja ini Saya kenal Tapi kalau kamu butuh pendampingan Ya kami dampingi Ya Ini ada masalah keciwaan orang ini Ya oke Teruskan Pertanyaan selanjutnya Dari seorang pria Usia 29 tahun Belum menikah Profesi sebagai buruh Tinggal di Jawa Tengah Jemaat karismatik Shalom Bapak Erasus Sabdono Saya disini juga merupakan Pengikut setiap pengajaran Pak Eras Sejak tahun 2014 Pak Eras Saya mau menyampaikan Permasalahan yang belum bisa Saya atasi sejak dahulu Dan saya ingin mengatasi Permasalahan ini Yaitu tentang hati yang sepi Kosong Hampa Jiwa yang tidak tenang Kalau memikirkan hal-hal Diluar kendali Dan salah satu penyebab Masalah mental Di kalangan anak muda Seperti saya pada umumnya Saya sudah berusaha Bagaimana rasa hati Dan jiwa yang kosong ini Saya atasi Saya berusaha mengisi hati ini Untuk Tuhan Seperti mendengarkan musik rohani Baca Alkitab Mendengarkan kotba Dan berdoa Akan tetapi Perasaan hati jiwa yang kosong ini Tetap ada Iya Karena kamu tidak punya Tujuan hidup Kamu berputar-putar Mendengarkan kotba Musik rohani Baca Alkitab Tapi kamu tidak punya Tujuan hidup Kamu harus mendengar True.id Dan memperhatikan serius Bukan hanya mendengar Oh saya tahu Tapi apa maksud Firman yang Kamu dengar Di True.id tersebut Oke Kita teruskan Saya belum selesai membacanya Seperti Firman yang Pernama era Sampaikan Ada rongga kosong Dalam jiwa manusia Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Iya Benar Tetapi bukan berarti Kita jadi pasif Kalau Tuhan mengisi Rongga kosong Jiwa kita Kita akan jadi aktif Aktif mencari Genda Allah Untuk kita lakukan Mengerti Rencahan Allah Untuk kita lakukan Kita punya tujuan Saya ingin sekali Pak Hidup dengan hati Dan jiwa saya Yang terisi penuh Oleh pribadi Tuhan Akan tetapi Saya belum bisa Merasakan itu sepenuhnya Pengaruh dunia Pergaulan Dalam kurung Walaupun pergaulan saya baik Keinginan-keinginan dunia Yang terus saya perjuangkan Agar tidak masuk Kedalam rongga jiwa saya Namun terkadang Saya masih kalah Dengan keinginan-keinginan dunia Pengaruh dunia yang buruk Terkadang masuk Kedalam rongga jiwa saya Kalau orang merasa Sepi Atau jenuh Dalam keresenannya Atau dalam hidup Sebenarnya itu signal Bahwa kamu harus Moving to the next level Kamu harus moving Saran saya Kamu berdoa dan puasa Dan kamu akan mendengar Tuhan bicara Kepadamu Pak Eras Saya ingin jiwa saya Tidak melekat pada dunia Saya ingin mengalami Kemerdekaan di dalam jiwa saya Karena rongga kosong Dalam jiwa saya ini Terkadang membuat mental Dan pikiran saya Jadi stres Sebenarnya rongga kosong Kamu Sudah mulai diisi Tuhan Tetapi Pengertianmu akan Kebenaran belum lengkap Dan mentalmu itu lemah Ini buat kamu stres Depresi Terus Saya ingin Tuhan mengisi jiwa rongga saya Yang kosong ini Ini proses Tidak langsung Belek Ya Proses Pak Eras Terus mohon nasihatnya Apa yang bisa saya kerjakan Untuk melawan kemelekatan saya Pada dunia Manusia Keinginan Dan kesenangan pada dunia Saya kira yang Saya kira yang Yang saya peroleh Dari apa yang Kamu kemukakan Kamu harus bergerak Level yang lebih tinggi Kamu harus memiliki Sungguh-sungguh Waktu mencari Tuhan Ya Kamu harus Ini rasanya bisa keluar Dari situasi ini Kalau doa puas Terus Sehingga kehidupan saya ini Tidak sepi Jiwa saya penuh Oleh aliran pribadi Tuhan Sehingga hidup saya Terus mengalami Kepenuhan pribadi Tuhan Sekian pertanyaan dari saya Pak Eras Terima kasih Tuhan memberkati Kadang-kadang ada Keinginan Keinginan diri kita Yang kita tidak Mau mengakui Atau kita Menipu diri sendiri Misalnya Kamu ingin menikah Punya pacar Tapi Belum dapat Sebenarnya Kesepianmu itu Karena pacar Atau karena Pasangan hidup Tapi kamu Tidak jujur Itu juga Bisa jadi masalah Makanya Doa puasa Biar roh kurus Bicara kepada kamu Ya Mengerti Kekecewaanmu Terhadap keadaan Misalnya Kenapa Usaha saya Tidak maju Kenapa gaji saya Tidak tambah-tambah Kenapa situasi Keluarga saya Begini Begitu Kekecewaan itu Membuat jiwamu Jadi Memberuntak Dan kamu Lebeli kosong Tadi itu Oke Jadi ini masalah Batin dan Kompleksitasnya Tinggi Kalau kamu Doa puasa Kamu akan Menemukan Apa yang Sedang terjadi Dalam hidupmu Dan kamu Akan bisa Dipimbing Tuhan Lewat rohnya Oke Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Dari seorang wanita Usia 50 tahun Memiliki dua orang anak Seorang ibu rumah tangga Tinggal di DKI Jakarta Jemaat GSKI MAG Shalom Salam sejahtera Pak Erastus Pak saya tidak bertanya Tapi hanya memberikan Masukan atau saran Anak saya yang remaja Umur 14 tahun Mau ikut Retreat Eternity Tapi saya agak Khawatir Karena berkaca Dari peristiwa Study Tour Subang Yang memakai Bis pariwisata Yang sembarangan Serta sopir Yang tidak berkompeten Saya percaya Kita sebagai umat Percaya yang beriman Pasti Tuhan Memberikan perlindungan Dan pertolongan Tapi kita pun Harus waspada Dan berhati-hati Serta berhikmat Saya pun yakin Semua orang tua Akan selalu Ada kekhawatiran ini Saya selalu Ini kebetulan Pak Yehuda Bersama saya Saya sangat Strik Dalam hal ini Saya sangat Strik Saya sangat Strik Apalagi Jemaat Yang kami layani Ini sebagian Atau Sebagian Adalah orang-orang Yang mampu Yang mobilnya Mobil bagus Nah kebetulan Kami memiliki Jemaat Yang memiliki Perusahaan Bus yang bagus Betul ya Lalu Ada satu Aktifis Yang keluarga Besarnya Juga punya Perusahaan Bus yang terkenal Di Jakarta Dan di Indonesia Biasanya Kami pakai Bus-bus ini Saya akan Strik Dan ini Masukan yang Bagus Eternitin Kebetulan Ada pengurusnya Di sini Atau pernah Jadi pengurus Atau Ada di lingkungan kami Kenal baik Dengan Pak Gren Jadi di lingkungan kami Sampaikan ke Pak Gren Tidak boleh menggunakan Bus sembarangan Bahkan Saya juga tidak setuju Kalau menggunakan Tempat retret Yang asal-asalan Gereja kan memberikan Subsidi Jangan karena Uang Lalu anak-anak Diberi tempat Yang kurang bagus Bahkan Kami Menyuruh Security Untuk Mendampingi Anak-anak Jadi kami punya Security itu Sekitar 10 orang Kami bisa kirim Dua atau tiga orang Untuk mendampingi mereka Betul gak? Ya kan? Ini bukan saya Diplomasi Dan perlu ketahui Ibu Eternetin ini Rata retretnya Di hotel Bukan tempat retret Di hotel Kami SETE Kominis saja Mengadakan retret di hotel Ya Berkali-kali ya Berturut-turut Selalu di hotel Apalagi jemaat Terima kasih Untuk masukkan ini Terus Saya mau Memberikan Masukan atau saran Tolong diingatkan Untuk para panitia retret Bagian transportasi Baik buat Kids Eternetin RCC Dan juga retret dewasa Untuk menyewa Bis yang memang berkualitas Dan untuk mengingatkan Owner bisnya Agar memeriksa Apakah sudah diservis Semua mesin Rem Ban Dan spare part Bis lainnya Jadi ini Harus mengingatkan Kebetulan Ada jemaat yang punya Perusahaan bis yang bagus Saya gak bersebutkan Tapi ini Perusahaannya Bisnya bagus-bagus semua Yang suka dipakai juga oleh Malah dipakai oleh Kelompok-kelompok eksekutif Jadi Busnya bagus-bagus Tapi tetap diingatkan Bus yang bagus Sopir yang bagus Karena dibawa remaja-remaja ini Tidak boleh ngebut Misalnya Bahkan biasanya Busnya juga Menginap Jadi tidak bolak-balik Waktu itu Saya lihat menginap Busnya Tidak tahu kali ini Dipastikan sudah aman semua Agar perjalanan Safety dan nyaman Untuk sopir Harus yang memang Sudah handal Biasa mengendari bus Bukan sopir cadangan Atau freelance Tapi kembali diingatkan Semua Tuhan Bus bagus Sopir bagus Kembali semua Tuhan Dan kita Harus Berharap Perlindungan Tuhan Terus Pak juga diingatkan Untuk panitia Bagian acara Agar jika ada acara games Atau acara apapun Untuk selalu mengawasi Anak-anak Agar jika bercanda Tidak berlebihan Atau yang bisa Mencelakakan teman Ataupun diri sendiri Saya selalu melarang Kalau ada acara Yang lewat Sungai-sungai itu Saya melarang Betul kan Ini ada pengurus juga Di mantan pengurus Dan sekarang Pasti punya hubungan dekat Dengan pemimpinnya Saya tidak izinkan Mereka Apa sih Yang namanya Lewat Apa Outbound Kecuali Yang meluncur Itu boleh Tapi kalau lewat sungai Terus Arung jeram Tidak saya izinkan Bahkan tidak saya izinkan Untuk berkemah Berkemah Ada banyak ular Dan lain-lain Padahal saya dulu Pramuka Suka berkemah Berkemah Ya tentu Sebagai laki-laki Kita juga naik Gunung Hiking Tapi karena saya Sudah melihat Banyak kejadian Jadi saya Harus hati-hati Apalagi di laut Saya sering melarang Tidak boleh Bernang di laut Boleh main di pantai Itu pun diawasi Dan kita minta pengawas Yang ketat Sekali lagi Sampai kami kirim Security untuk ikut Ya betul Ini bukan karena Ada tanya Ini ada Pak Yehuda Yang selalu bersama-sama kami Security kami Malah ikut Rombongan retreat Tiga orang Security yang tentu Pengalaman di bidangnya Oke teruskan Ini semua yang saya tulis Saran dan masukan Untuk kakak-kakak Panitia Terima kasih Saya yakin dan percaya Kakak-kakak Panitia Sudah cukup pengalaman Untuk mempersiapkan Acara retreat Yang diadakan setiap tahun Saya berharap Semua retreat Yang diadakan tahun ini Baik retreat kids Eternitins RCC dan dewasa Berjalan dengan baik Dan lancar Karena Tuhan melindungi Dan menolong kita semua Amin Ya barangkali Untuk Eternitin Pak Gren Dan Pak Ivan Pak Gren Atau Pak Ivan Pak Gren yang suka Membacakan Abang juga Terus Oh iya Pak Maaf saya hanya Mau tanya sedikit Apakah ada panti asuhan Anak-anak yang Bapak rekomendasikan Karena anak saya Yang remaja Mau berbagi Dia katanya Mau berbagi Baju-baju Laik pakai Buku-buku Dan koleksi bonekanya Yang ada di rumah Oke Nanti dihubungi Karena kami juga Melayani Salah satu Pantiasuat Oke Terima kasih Terima kasih Pak Erasus Dan kakak-kakak Panitia Untuk ceri lelah kalian Dalam mempersiapkan Semua acara Dan persiapan Dari awal sampai akhir Tuhan Yesus Berkati Saya minta Sebenarnya saya sendiri Makanan basi Oke Agak membuat Lebih suka tidur Kamu stres Dan menuju ke depresi Terus Tapi beruntung Saya masih bisa Dan mau kerja Ini terapi kerja Namanya Ini yang menghalangi orang Mengurangi Tekanan Jiwa Terus Di tempat kerja Juga ada persekutuan doa Dan atasan yang baik Yang suka berbagi makanan Dan firman Tuhan Jadi Saya mau makan Dan ibadah Ya Ini menyembuhkan Ini terus Sebenarnya saya tahu Jawabannya Saya seharusnya datang Kepada Tuhan Untuk memulihkan hidup saya Tapi Tidak tahu kenapa Rasanya hal itu Jadi sulit dilakukan Seperti Kalau mau buka alkitab Aja susah Kalau mau ke gereja Aja susah Bahkan keluar Untuk makan saja Tidak mau Berangkat ke kantor Juga berat Sehari-harinya Rasanya putus asa Kosong Ingin bengong saja Capek Tidak tertarik Terhadap diri sendiri Dan orang lain Padahal Kalau ditinjau Saya adalah anak biasa Yang tidak punya tekanan hidup Sebesar orang-orang Yang pernah curhat di Abang Begini Kamu tidak punya tekanan hidup Tapi tanpa kamu sadari Dengan keadaanmu Perlu menikah Itu tekanan Itu tekanan Kamu harus merubah Cara berpikirmu Menikah Tidak segalanya Tujuan langit baru Bumi baru Hidup ini singkat Dan tragis Keadaanmu lebih beruntung Dari banyak orang Kamu harus menolong orang Nah kalau yang begini Buat kamu sembuh Ini kalau kamu cuma Mengurung diri Kamu jadi egois Kamu ekosentris Lama-lama Kamu depresi Bukan tidak mungkin Satu hari Kamu bisa bunuh diri Jangan begitu Kamu tidak memiliki hidup Yang wajar Yang wajar Dan kamu tidak bertanggung jawab Kepada Tuhan Terus Saya hanya anak yang rendah diri Tinggal sendiri Punya latar belakang penolakan Dari mama Nah Terus Dan ada sakit epilepsi Jadi harus minum obat-obatan penenang Setiap hari Iya Pasti ada sesuatu Betul gak Ya Bukan tanpa alasan Ya ini banyak 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 faktor Yang membuat kamu begini Kamu gak bisa bilang Saya biasa-biasa saja Enggak Kamu luar biasa Artinya Kamu berkeadaan Membahayakan Lalu menurut saya Terus Apa saya depresi Atau malas Pak Kalau boleh Tolong dibantu Omeras Saya mau Kamu tidak boleh Memberikan label Memberikan label Malas Kamu Depresi Itu lebih dari malas Kalau malas Tidak depresi Kamu pasti tidak punya Kesenangan apapun Dan itu yang membuat Kamu tambah depresi Kecuali kamu punya Kesenangan tertentu Ini mesti dibawa Dibimbing Baik-baik Oleh sekolok Atau Orang Kristen Rohani Saya kalau ngomong begini saja Tidak akan sembuh Dia tidak mampu bangkit Dia tidak mampu bangkit Dari dirinya sendiri Kalau didampingi Akan bisa menjadi pendorong Oke Didampingi ya Yusia apa 32 Ini harus didampingi Bisa kok Didampingi Ya kita Kalau bisa menyelamatkan Orang-orang begini Wah luar biasa Saya kira cukup ya Sampai bertemu Di episode yang akan datang Saya akan berkati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton